Intro Intro simple past tense yang ustazah minta upload foto terus nerangin sedang ngapain itu tentang apa simple present cont conti yes excellent and then the last one yang teksnya banyak itu tentang apa re re-context very good re-context alhamdulillah masih ingat ya so tentang itu kayaknya lebih mudah usah di-share screen aja tentang kisih-kisihnya biar semuanya bisa ngeliat di layar disambil dijelaskan oke mana ya sejak cari file kita kirim dulu nih yang berhadir kita panggil lagi temennya kira-kira dari 3 materi itu yang paling susah yang mana atau gampang semua yang mana yang paling susah senyum saja gak tau kan kalau menurutku saja sih gampang saja yang bikin soal ya ya iyalah ya iyalah kira-kira yang mana apakah simple past tense apakah re-context atau simple present continuous ini sudah menampilkan ini dia saya share screen dulu ini kisih-kisihnya oke so memang untuk kategori kosa kata yang banyak itu di re-context yang susah ya tapi nah usah aja bagi tipsnya nih kalau misalnya pian ketemu soal re-context terutama nanti pas udah kelas 9 itu jangan langsung baca soal semua ya jadi itu akan perlu waktu banyak jadi nanti pian langsung aja ke soal ya namanya skimming atau baca secara cepat langsung ke kata kunci nah ini PTS genap dari 5 sampai 9 jadi kalian itu online karena kelas 9 nanti akan pakai ruangan untuk melaksanakan US secara offline ini gedwanya hari selasa ya nanti waktunya dari jam 8 sampai 12 malam oke langsung ke kisih-kisih bahasa inggris ini dia nah yang pertama simple past tense dulu kita coba review dengan cepat aja ya misalkan nih terus aja tulis dulu contohnya misalnya dalam bahasa Indonesia dulu ya jana jana meli eh bukan apa sih jana belajar bahasa inggris 2 jam yang lalu oke bahasa inggrisnya apa ingat simple past tense yuk jana belajar bahasa inggris 2 jam yang lalu apa jana jana studied english 2 2 hours ago very good jana studinya menjadi studied ya karena dia berumur beraturan kan kemarin ada 2 irregular sama regular verse yang regular artinya beraturan dan mudah dikenali dengan ada ed di ujungnya kemudian kalau yang tidak beraturan itu kemarin yang usah aja kasih tabel tabel kata kerja yang berubah itu jana studied english 2 hours ago oke untuk negatifnya ingat yang berubah hanya di positif kalau negatif sama pertanyaan tidak berubah karena didnya ada di situ apalagi jana untuk negatif jana jana didn't study english 2 hours ago excellent very good kenapa studinya menjadi verb 1 karena didnya sudah iya karena didnya sih berubahnya jadi tidak perlu lagi berubah untuk studinya itu sekarang yang questionnya interrogatifnya did didnya di depan did did jana study english 2 hours ago excellent did jana study english 2 hours ago oke good job nah next one kita balik lagi ke kisih-kisih ya nah ini sebuah dialog berarti nanti ada dialog ya tentang kalimat itu juga misalkan ada titik-titik yang harus dielengkapi nanti untuk review soal keseluruhan itu di minggu depan jadi pen sudah jelas sudah faham kisih-kisih tinggal mereview soal pokoknya soal-soalnya itu polanya itu sama dengan latihan yang sebelumnya ada kan saya kasih latihan di buku PR nah nanti kita jawab juga terus reviewnya itu insyaallah polanya seperti itu jadi dibaca-baca juga ya untuk kemudian disajikan kata secara acak oke contohnya kita langsung aku contoh nah ini misalnya usahnya kasih acak katanya dari kalimat jana ada ago ada english ada study ada jana nah et cetera dan seterusnya jadi tinggal di susun ulang nah kayak gitu ya ya kayak gitu terus lagi balik ke kisih-kisih nah dijadikan disajikan sebuah gambar tentang sebuah postens nah sama jadi gambarnya itu misalkan jana lagi belajar gambarnya tapi kalau untuk postens berarti study kata study nanti saya kasih pilihannya nih seperti ini misalkan kan ada gambar jana ya misalkan gak juga gambar gambar jana sedang belajar terus nanti disini pilihannya itu ada A misalkan study terus B itu study terus yang C itu study terus yang terakhir D nah karena ini lampau berarti tadi jawabannya A B C atau D C iya jawabannya C jadi misalkan ini lampau nanti udah ketahuan itu jawabannya ya oke selanjutnya kebalik nah ini ada W H question ya nah ini kan kalimat rumpang kalimat rumpang itu ada titik-titik melengkapi titik-titik nah sekarang untuk yang WH questions kita lihat dari sini masih ingat apa aja WH questions what are they sebutkan will you please mention it apa aja WH ayo ingat-ingat ada who who when why where when yes who when where why satu lagi what what oke nah yang H-nya atau H-nya adalah how yes very good how nah ya nah sama seperti usahaja kasih waktu pian mengarang recount text itu kan usahaja kasih pertanyaan nah jadi pokoknya setelah WH questions we only put did here who did kemudian when did ya kan yang kemarin saya kasih pertanyaan itu why did what did nah pokoknya nah pokoknya setelah ini harus pakai did tapi pengecualin untuk kata who who ini biasanya langsung aja langsung kata kerja kedua pengecualiannya ya umumnya dipakai seperti itu nah misalkan nih usahaja tanya dari kalimat yang jana tadi who studied english today two hours ago who studied english two hours ago berarti jawabannya siapa jana iya berarti jawabannya adalah jana studied english 22 hours ago sama ketika pian ngeliat ada juga nih bentuknya untuk kalimat acak nanti acak kata menjadi kalimat jadi kalau pengen ketemu kata when where why what how itu setelahnya pasti ada did kalau untuk past tense nah kalau untuk who berarti langsung verb 2 saja ya itu diingat baik-baik nah usah aja ss-kan aja jenis supaya pian ini nah naroknya masih aja di ss aja supaya ingat oke so far about this simple past tense if you understand show me your thumb silahkan kasih emot di mumpulnya kalau paham so yang mau tau iya thank you alhamdulillah sudah paham ya iya jempol online so ya as 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 selan selan oke nah next one is selanjutnya tentang nah supaya gak bingung jadi jadi ustajah mensingkronkan antara simple past tense dengan recount ya karena dia sama ini ya dari soal item soal selanjutnya itu tentang recount text karena recount text tentang karena recount text itu tentang simple past tense juga kan pengalaman yang lalu masih ingat tujuan recount text ada berapa how many purposes on the recount text how many propose tujuannya ada berapa ada yang masih ingat ayo udah lupa oke ayo saya kira saya tahu dah menceritakan ulang atau three retell yang kedua informing memberitahu atau memberikan informasi dan yang terakhir adalah entertaining menghibur nah itulah ingat baik-baik tapi gak keluar sih jenis textnya aja nah ini pokoknya dari ini sampai ini tentang recount text nah untuk tipe soalnya itu seperti yang latihan usajak asih yang kemarin yang minggu kemarin yang menjawab itu nah nanti kita coba jawab juga disini ya terus yang belum masih ada beberapa next tentang present continuous tense apa itu present continuous tense kita coba lagi jelaskan disini langsung ke contoh kalimat supaya lebih faham ya oke clear dulu kita clear pepan tulisnya ya nah terus aja kasih contoh lagi misalkan ayah sedang menonton televisi oke untuk ayah what is it in english continuous tense yuk ayah yang ayahnya Zahra Tunisa kan ayah kan ada apa bahasa inggrisnya ayah sedang ayah watching ayah watching watching ya oke ayah watching apa television television nah disini kira-kira ada yang belum lengkap apa yang kurang ya ditambah ditambah apa was was oke nah kita praksi sedikit ada lagi gak kira-kira udah betul ayah was watching television sedang menonton tv is ya is atau was oke yang benar adalah oke is karena dia sedang kalau was itu nanti sudah terjadi udah berapa lama udah lewat gitu tapi saat itu dia sedang betul juga ada tapi bukan yang kita bahas ya jadi yang ini adalah ayah is watching television jadi nanti kalau pian menerjemahkan kata sedang jangan nyari di kamus kata sedang tapi polanya adalah ini tubinya ditambah ing nah itu nah untuk subjek ya misalnya ada ay ada you we kita mengulang aja ya he she it nah ini kan subjeknya nih pasangannya pasangannya apa kalau I kalau I pakai M you we they bisa we draw aja nih R ya betul you we they pakai R he she it pakai is ya gitu you we they pakai R he she it pakai is nah makanya tadi untuk ayah termasuk dia perempuan dia pakai is ya next bentuk negatifnya ayah tidak sedang menonton tv masih ayah silahkan ayah ayah isn't watching television watching jangan berubah ya ini polanya ayah isn't watching television kalau untuk negatif pertanyaannya isnya taruh ke depan jadi yes is ayah watching television is ayah watching television nah sama ini kadang yang bingung kalau is ayah watching television kan artinya apakah kadang kalau misalnya diterjemahkan dicari tuh kata apakah padahal enggak langsung aja gitulah jadi is ayah watching television apakah ayah nonton tv jawabannya yes she is dengan no she isn't nah ini dia untuk yang present continuous present continuous ya oke nah next kisi-kisinya lagi kita lihat gambar nah berarti kalau tentang gambar misalnya kayak usahaja kirim gambar kemarin megang gelas sambil minum berarti what what am I doing jawabannya jawabannya apa apa yang sedang usahaja lakukan misalnya di gambar tadi usahaja sedang minum berarti jawabannya gimana what am I doing I am drinking ya you are drinking atau misalnya di gambar itu dia perempuan she is drinking gitu ya kemudian kalimat rumpang nah kalimat rumpang berarti mengisi titik-titik sama oke ini usahaja kasih tips lagi tipsnya ini bermanfaat ya jadi misalnya cara 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 memunculkan ini mana lah ilang cara sini SS dulu ya cara memuncul pengkulisannya i am sharing 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 whiteboard lagi ini oke jadi selamat nih misalnya gambar gambar siapa nih yang hadir Naila gambar Naila sedang makan makan burger misalnya pertanyaannya what is she doing nah doing doing nah jadi untuk tipsnya kalau pertanyaannya itu pakai ing berarti jawabannya juga harus pakai ing ya misalkan nih pilihannya adalah dancing yang B nya oh itu gini aja deh to eat yang B nya A misalkan yang C nya eat saja dan yang terakhir is eating nah berarti jawabannya yang mana oke yang mana oh ini iya jawabannya yang mana D betul jadi pokoknya ini kan pertanyaannya pakai ing nah berarti jawabannya berarti harus pakai ing juga jadi jawabannya adalah D gitu tipsnya ya do you understand kalau paham silahkan kacungkan jempol iya Alhamdulillah malah lagi jempol ya terima kasih saya Syekira Nina oke oke study SS dulu sekarang kita review dengan menonton video tentang pertanyaan grammar nya jadi oke kita review kita review oke oke finally drop nya menjadi apa ketika drop ada yang tahu drop berubah menjadi apa waktunya sisa satu menit oke drop menjadi drop betul seterusnya ada saksi dia tidak sukses untuk mencontek tadi berarti he didn't apa dia se Terima kasih.